Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan salamnya terima kasih, amin ya amin Oke teman-teman, Alhamdulillah, kami lagi maaf, berkesebar dan untuk berbagi soal-soal SKB CPNS yang mana kita, soal ini kita pecahkan untuk menghadapi SKB CPNS yang sedang dan akan mungkin berlangsung ke hati ini gitu ya dan dalam kesempatan kelima, Aki akan membawakan materi tentang yang integral trigonometrik dimana materi ini banyak sekali berdarah di alam maya ini gitu ya terkait dengan SKB profesional untuk guru matematika gitu ya makadanya integral trigonometrik saya desa itu, Aki ya sekarang Alhamdulillah bersempatan untuk berbagi keberkawan-kawan dari sedikit apa yang Ma'aki tahu dari yang banyak benar-benar apanya membuatkan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua amin ini, Aki, 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 langsung aja ke DKP gitu ya disini selesikan sebuah masalah, namun apa masalahnya, minumnya T butuh susu seru gitu ya selalu ada masalah yang saya menjadi semuanya push solution, biar apa? iya betul, biar despirasi gitu kan kan ya soalnya kayak gini, kita baca perangannya ya hasil dari integrasi intiga Ecos DX adalah bla 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 nah, oke kan kawan-kawan, seperti yang ketahui integral itu tidak mau dikali, tidak mau dibagi gitu ya oke, ma'aki yang gak mau dibagi gitu ya nah, kalau ada kali yang dibagi, maka si integral itu harus kita sederhanakan nah, karena dia integrometri, maka ada rumus untuk penyedarannya gitu ya ketika kita menemukan adanya sin cos nih kawan-kawan ya, perlu kita ketahui boleh nanti di sini tulis ada rumusnya kalau kawan-kawan menemukan 2 sin X kali cos EY nih, sama dengan, maka dia itu sama aja dengan sin X plus Y ditambah, kalau sin cos itu nanti tetap dia jadi plus ya sin X min Y nah, satu yang kedua, kalau dibalik sekarang 2 cos X kali sin Y maka nanti di sini tetap sin X plus Y namun di sini plus, disanya berjadi min sin X min Y nah, gitu kawan-kawan ya jadi cara mudah-mudahan mengingatnya kawan-kawan fokus ke sini aja 2 sin X kali cos Y ya, gitu kemudian kalau kawan-kawan menemukan 2 cos X kali cos Y nah, kalau cos cos maka di sini pun nanti cos cos X plus Y kalau kali cos plus lagi sih ya, dia di sini cos X min Y kemudian kalau kawan-kawan menemukan 2 sin X kali sin Y maka nanti dia berubah di sini nah, tapi dengan catatan kalau di sini ada min ya min 2 sin X kali sin Y maka dia nanti berubah jadi cos X plus Y plus jadi min cos X min Y nah, gitu kawan-kawan ya jadi, ini dia dong, misalnya nih untuk menyelesaikan soal ini maka kawan-kawan karena integral kamu dikawali kamu dibagi maka kawan-kawan rubah dulu ke sini bentuknya nah, gitu supaya mudah mengingatnya maka kawan-kawan fokus ke sini aja 2 sin X kali cos Y berarti sin X plus Y plus sin X pokoknya gini yang di depan sini dia X plus Y plus semua yang ini min belakang ya kemudian untuk mengingat ini maka kawan-kawan lihat ke sini kalau sin cos berarti plus kalau cos sin berarti min kembalikan ya kalau cos cos berarti plus nah, kalau sin sin min gitu kan dengan dia nah, yang ini ternyata dia sin 3 X cos X mana bentuknya yang mana nih sin cos berarti yang nomor 1 ya karena di sini dia kalau ada 2 berubah jadi ini sementara di sini nggak ada 2 maka berarti integral dari sin 3 X kali cos X ini kawan-kawan D X ya itu tetap sama aja dengan sin sin cos berarti sin plus sin ya X plus Y X-nya yang ini ya, X-nya yang ini X-nya yang ini tambahin dengan Y berarti 3 X tambah X 3 X tambah X itu kurung ya karena sin cos berarti plus sin 3 X min X gitu kawan-kawan ya karena di sini nggak ada 2 maka kasih di sini setengah nah, di sini pun setengah gitu kan kawan-kawan ya jadi setengah sin integral ya nih masih integral nih masih integral karena belum kita integralin jadinya dia jadi lambang integral ini hilang kalau kita integralin kalau belum integralin jangan dihilang gitu jadi 3 X tambah X 4 X betul plus sin setengah sin 2 X gitu ya kawan-kawan ya nah, baru sekarang integralin cara menintegrakan ini maka ini setengah tetap di sini kawan-kawan kali nah, integral dari sin itu apa? sin cos nah, integral dari sin apa? kalau turunan dari sin itu sebenarnya cos kan? X ya kalau cos sama dengan min sin nah, kalau ini ke sini turunan ya, turunan aksen gitu ya F, aksen, X tapi kalau dibalik cos ke sini integral nah, integral dari sin itu cos min sin itu cos kalau dia nggak ada min berarti min cos di sini maka min cos min-nya kita simpan di depan aja min setengah turunan dari sin kan min cos cos 4 X nah, si 4 X-nya kita kebawahin 1 per 4 gitu kan kan dia ini juga sama turunan dari sin sorry, integral dari sin berarti min cos ya berarti min-nya ke depanin plus kali min-min kan 1 per 2 turunin nah, ini integral dari sin itu cos min cos 2 X nah, ini kebawahin 1 per 2 nah, jadi 1 kali 1 iya, 1 bukan 4, 8 iya, betul berarti min di sini aja ya min 1 per 8 kenapa kan di sini min cos 4 X nah ini min juga min 1 per 4 cos 2 X saat integral hilang maka muncul C nah jadi jawaban ini kawan-kawan begitu kan-kawan understand? kenap-kenap? jadi seru mantap kalau mantap next oke, number 2 lihat ini soalnya kayak gini nih pertama yaudah kita hadapi dulu jadi semua solution berapa? iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya integral dari 2 sin X cos X berarti pakai cos yang mana nih? 2 sin X cos X yang pertama oh, berarti integral 2 sin X kali cos X D X berarti ini sama aja dengan integral sin karena ada 2 berarti tetap sin X plus Y X X Y nya Y ini X ini Y berarti X tambah X ya X tambah X plus karena karena sin kalau sin cos kan plus sin X min X X min X gitu ini kan D X ya karena integranya belum hilang oke, integral dari sin X tambah X iya betul 2 X plus X kurangi X iya betul no asin 0 D X baru kita sekarang integralin kenapa langsung integralin karena gak ada kali yang ada bagi pokoknya kalau ada kali yang ada bagi maka harus kita sederhanakan dulu gitu kenapa? karena integral gak mau dikali gak mau dibagi gitu ya siapa sih yang mau dibagi gitu ya oke nih integral dari sin apa? iya betul berarti min cos kan nah min cos min cos 2 X nah, 2 nya turunin berarti min 1 per 2 kawan-kawan ya 2 X kalau sin no berapa? iya betul no ya integral dari no sin no itu kan no integral dari no ya no berarti saat dia diintegralin nampang integran hilang nah, ketika nampang integran hilang maka muncul no nah, gitu jadi jawabannya kawan-kawan min 1 per 2 cos 2 X plus C selesai deh itu yang pertama ya cara yang kedua kalau ketemu dengan soal seperti ini ada bentuk lain dari 2 sin A ingat kawan-kawan rumusnya cos A itu sama dengan sin 2 alpha maka yang ini sama aja dengan jadi integra 2 sin X kali cos X itu D X ya sama aja dengan sin 2 X integra di sin 2 X D X nah, sama dengan sin 2 alpha integra dari sin iya betul min cos min cos cos 2 X ya ini ya 2 nya ke bawahin 2 ini kan ganda orang 1 per 2 ketika dia diintegralin nampang C muncul atau si konsantan muncul C muncul gitu ya sama gak? sama gitu ya terserah kawan-kawan mau pakai cara nampang ini boleh ini boleh sama aja gitu ya begitu kan aneh say inap-inap ini jadi mantap kalau mantap next soal nomor berik nah lagi-lagi kita bertemu dengan soal seperti ini kali nah kalau kawan-kawan bertemu dengan soal seperti ini pertama yaudah kita hadapi dulu lagi semuanya jadi semuanya solution berapa? iya betul ada 11 sih gitu kan nah kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal seperti ini bisa dikerjakan dengan cara manual camal ya atau cara cabi cara bingung gitu ya atau kawan-kawan bisa cara cepat nih cara cepatnya gimana? ada rungus tertentu ketika kawan-kawan bertemu dengan rungus soal seperti ini ya nih caranya gimana? ya lihat disini ya oke kasih gak cari rungus cepatnya jangan berkedip ya jangan berkedip rungus gini gitu ya kalau ketemu ketemu dengan soal seperti ini cos ax kali sin pangkat n ax juga dx maka nanti dia hasilnya itu gak usah mikir jadi hasilnya pasti 1 per a kali 1 per n plus 1 ya kemudian sin nnya tambahin 1 yang ini lalu ax ax plus c nah ini dia rungusnya hasilnya ya cara cepatnya yang kedua kalau kawan-kawan ketemu dengan sin sekarang ini depan sin ax kemudian yang pangkatnya sekarang cos pangkat n ax dx maka nanti rungusnya itu tetap 1 per a nah kali 1 per n plus 1 tetap sekarang cosnya yang ditambahin cos pangkat n plus 1 ax plus c gitu ya karena sekarang kalau sinnya depan berarti dia nanti min disini gitu nah sekarang siapa dulu yang disini ditulis oh cos berarti rungus yang dipakai 1 per a annya mana yang ini sama dengan ini oh berarti disini 2x sama kan oh berarti 1 per 2 jawabannya 1 per 2 kali 1 per n plus 1 nnya apa pangkatnya mana 4 kan yang pangkat 4 kan oh berarti pakai yang mana nih rungusnya cos dulu cos ax pangkat n nih ya pangkat 4 ya pangkat 4 berarti ini pakai rungusnya mana nih eh gak ada ya ternyata dia pakai rungusnya bukan yang ini tapi yang bawah ya yang ini dirubah dulu disini bentuk yang kedua berarti integrasi 2x kali cos pangkat 4 2x ya dx gitu kan berarti 1 per 2 ini min ya kasih min a kan kali 1 per n per 1 4 tambah 1 berarti kemudian cos n 4 tambahin 1 2x plus c gitu nah ini 1 per 5 berarti min 1 per 10 4 tambah 1 ke 5 2 kali 5 10 karena ada min min 10 cos pangkat 5 2x plus c ada gak ada ternyata jaman yang big gitu kan jadi mantap gitu ya oke biasanya kita suka tertukar nih cara mudah mengingatnya gini kawan-kawan ya cara mudah mengingatnya kalau versi maki kayak gini nih kalau kawan-kawan ketemu pokoknya si pangkat itu sama kawan-kawan simpennya di belakang gitu ya yang pangkat itu simpennya di belakang ya jadi kalau ketemu integral dari cos a x kali sin pangkat n a x d x nah cara cepat mengingatnya nih pasti ini 1 per a tetap 1 per a nah turunan dari sin apa cos kan nah turunan dari sin adalah cos berarti disini tetap positif jangan min gitu turunan dari sin positif berarti ini hasilnya positif 1 per tetap ini n plus 1 gitu kemudian sin pangkat n ini tambahin 1 a x plus c gitu namun kesebaliknya ketika kawan-kawan bertemu dengan cos cos sin dulu ya sin a x kali cos pangkat n a x d x nah pasti disini 1 per a disini juga sama 1 per n plus 1 nah cosnya sekarang nipangkatin n plus 1 a x plus c gitu ya sekarang turunan dari cos apa sin cos cos min sin berarti kasih min disini nah gitu kan kawan-kawan ya understand ini mantap lihat coba nomor berikutnya nih ini lihat ya nah ini kan kata maki kalau dia pangkatnya di depan kita rubah ke belakang jadi integra dari cos x dulu eh sorry cos 3 x kali sin pangkat 2 3 x d x boleh gak dirubah gini boleh kenapa karena dalam perkaraian berlaku komputatif jadi 2 x 3 sama maki ditukar itu sama aja dengan 3 x 2 yang 3 sen yang di belakang jadi di depan 2 sen yang di depan jadi di belakang eh gitu boleh kan sama ini 6 ini 6 ini juga sama ya sama maki ditukar posisi kalau kali gak apa-apa gitu boleh ya jadi simpangkatnya kita timpang di belakang ya oke fokus sekarang kita yang mau pangkatnya yang ada pangkatnya siap? pasien kan oke berarti 1 per a tetap 1 per 3 nih kali ini 2 tambah 1 berarti 1 per 3 gitu aja langsung ya sinnya pangkatin 2 tambah 1 3 3 x plus c nah sekarang turunan dari sin sin cos berarti positif disini nah positif jadi 1 per tetap positif 1 per 9 sin pangkat 3 x plus c ada gak ya ada ternyata jaman libatan yang di ya kan kan mana di nah ini dia begitu kan ternyata jaman ini mantap nah berbeda kalau kalian menemukan nanti soalnya kayak gini integra dari misalkan sin atau boleh lah di yang kos dulu kos misalkan ya pangkat 3 pangkat 3 2x saya kan ya kali sin 2x saya kan ya plus c edx maka sama kita kawan-kawan nih kata maki tulis yang pangkat tertingginya di belakang jadi ini sama aja dengan integrasi 2x kali kos pangkat 3 2x dx nah gitu ya pasti ini hasilnya 1 per a hanya 2 kan 1 per 2 kali ini 3 tambah 1 4 kan 4 nya kebawahin itu kos tambahin 1 3 tambah 1 4 2x plus c gitu kan ya turunan dari kos apa? turunan dari kos min kos min sin kan berarti kasih min disini nah gitu kan jadi nanti hasilnya adalah min 1 per 2 kali 4 8 kos pangkat 4 2x plus c begitu kan kan understand ini sementap kalau mantap next oh sudah selesai ya oke kan kalian barangkan ini selesai ini mudah-mudahan bisa berbuat dan sedikit menambah wawasan pengetahuan untuk kawan-kawan yang sedang memucapkan untuk menghadapi SKB CPNS Bursus untuk guru matematika ataupun baik itu PISD siapa tahu nanti juga PISD muncul ataupun guru SMP nya ataupun SMP oke kan kawan disambing usaha yang masih marajin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memasih makannya dengan doa kenapa artinya kecerdasan kita tanpa adanya doa berdoa saja tidak cukup kalau tanpa usaha itu sama saja dengan bohong gitu ya kemudian usaha saja tanpa ada doa itu sama saja dengan sombong jadi antara dua dan usaha harus seimbang harus maksimal dan terima kasih nanti akan maka terus update untuk berikutnya itu terima kasih berkadu